Nomor 75 Hal-hal berikut yang menunjang keberhasilan teknik rekayasa genetika adalah Satu, enzim ligasi Enzim ligasi adalah enzim yang mengkatalis pembentukan ikatan Ya, mengkatalis pembentukan agar terjadi ikatan pada DNA Jadi seperti lem gitu untuk menyambung DNA yang terpotong Nah, satu benar Tiga juga benar Enzim endoklase, endonuklease restriksi adalah untuk memotong Nah, ini kebalikannya Jadi, keduanya pasti dibutuhkan dalam rekayasa genetika Sedangkan plasmid dan ini sel yang mampu berfusi Ini beda ya, plasmid ini adalah kayak RNA pada bakteri yang mampu Apa ya, mampu mereplikasi dunia sendiri Jadi ini tidak apa, kurang pas dengan rekayasa genetika Ini tidak Dan sel yang mampu berfusi ini adalah sel yang mampu berdiferensiasi Biasanya pada tumbuhan itu kan di ujung batang ini asal meristem membelah gitu aja Akhirnya berdiferensi menjadi daun dan lain-lain itu Ini adalah definisi dari fusi ini Jadi, yang benar di sini Untuk keberhasilan teknik rekayasa genetika adalah satu dan tiga Satu dan tiga berarti jawabannya yang B Baik, ini adalah akhir dari pembahasan saya Semoga kalian sukses dalam menumpuh ujian mandiri Amin Allahumma Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton